Intro Last day of speedy NBL Indonesia 2013-2014 seri keempat Bandung Big match super seru antara Flita Jaya Energy Mega Persatada Jakarta versus Satria Model Beritama Jakarta menjadi sajian penutup speedy NBL Indonesia 2013-2014 seri keempat Bandung Ribuan penonton yang memandati Citra Arena benar-benar terpuaskan oleh laga tetap yang berakhir untuk pemenangan Flita Jaya dengan skor 78-70 Flita Jaya tampil all out demi memenangi laga ini Bagi bentuk revans alias balas dendam mereka setelah kalah pada pertanian pertama di seri kedua Jakarta Januari lalu Kini head-to-head kedua tim berimbang satu sama Pelatih yang akrab disama dengan coach Nate ini memberi dua jempol kepada seluruh pemainnya Terlebih Dimas Aryo Dewanto yang tampil sebagai top score game ini dengan kontribusi 29 poin Menyusul kemenangan ini, Flita Jaya berhasil menyapun persih seri Bandung 6 laga berhasil dipungkasih dengan kemenangan Garuda Kukar Bandung sukses menjaga hegemoninya sebagai penguasa Bandung Itu dibuktikan Wenda Wijaya dan kawan-kawan saat melakoni derby Paris Van Djelval melawan JNA BSC Bandung utama Derby super seru ini dimenangkan oleh Garuda dengan skor 69-62 Atmosfer derby benar-benar terasa sejak tip-off Ketukungan ribuan penonton yang memadati Citra Arena juga terbagi dua Garuda menutup kuartar pertama dengan keunggulan tipis 7-15 Sedangkan BSC Bandung utama mulai menunjukkan tarinya di kuartar ketiga Mengawali dengan defisif 8 poin Surli Yadin dan kawan-kawan berhasil berbalik unggun 49-48 di penghujung kuartar ketiga Keunggulan itu pun berlanjut di kuartar keempat Bahkan BSC Bandung utama sempat memperlebar keunggulan hingga terpaut 7 poin Melalui tembakan 2 poin Cadistria Pranathio pada sisa 2 menit 58 detik Garuda berbalik unggul 61-60 atas BSC Bandung utama Momentum itu terjaga hingga pertandingan pun berakhir Cadistria tampil impresif dengan menyumbangkan 21 poin dan 6 asis bagi Garuda Mirio Ferdiansyah menunjukkan perannya sebagai mesin poin utama Stadion Jakarta Menghadapi perlawanan alot hangtua sumsel Indonesia muda Shooting guard asal Sukabumi ini pun tampil produktif dengan mengemas 20 poin Stadion pun menutup lagas PDNBL Indonesia 2013-2014 seri keempat bagian ini dengan keunggulan 57-46 Tim Polesan Rastafari Horongbala ini sukses memetik 5 kemenangan beruntun di Bandung Adalah NSH GMC Jakarta Tim terakhir yang menjadi korban keperkasaan sang juara bertahan Aspak pun unggul 88-59 atas NSH GMC Pringo Regowo kembali tampil dominan MVT musim lalu itu bermain cemlang pada pertandingan ini Dengan membukukan double-double lewat sumbangan 10 poin dan 14 rebound Power forward berusia 26 tahun ini sudah fit total Itulah double-double pertama Pringo sejak absen berlama karena sidra ACL Lutut kanan saat Championship Series tahun lalu di Yogyakarta Penampilan impresif pun ditujukan oleh Rizky Effendi Small forward bertinggi 185 cm ini tampil tersubur dalam game ini Dengan kontribusi 17 poin Ditambah 5 rebound dan 4 asis Saksikan Highlights PDNBL Indonesia selanjutnya di seri kelima Jakarta Pada tanggal 19-27 April 2014 So keep watching us and follow Twitter at NBL Indonesia See you guys